Pemirsa Jelang Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum diharapkan oleh sejumlah pihak dapat segera menuntaskan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Salah satunya terkait dengan pemenuhan hak pemilih atau pemilih pemilu yang belum memiliki KTP elektronik saat hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum masih memikul beban berat. Dalam menyempurnakan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019. Pasalnya, penetapan DPT oleh KPU pada 5 dan 16 September lalu masih diragukan sejumlah pihak, baik dari badan pengawas pemilu, pemerintah maupun partai politik. Tak hanya polemik data pemilih ganda, Kemendagri kini mempertanyakan KPU terkait hak pilih pemilih pemula. Menurut data dari Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah pemilih pemula berubur 17 tahun saat hari pencoblosan mencapai 5.035.887 jiwa. Untuk itu, Kemendagri mengajukan usul KPU menerbitkan surat keterangan ataupun suket bagi pemilih pemula. Sebab, warga negara di bawah 17 tahun belum bisa melakukan perekaman data IKTP. Untuk pemilih pemula yang 5 juta ini, cukup yang bersangkutan diberikan surat keterangan terdata dalam database kependudukan. Tidak harus punya KTBL, karena apa?